Kiojin ga kiojin wo kogikista Yaitu Attack on Titan Film ini dibintangi oleh Haruma Miura sebagai Aaron Kiko Misuhara sebagai Mikasa Dan Kanata Hungo sebagai Armin 100 tahun yang lalu Terjadi serangan Titan di bumi Dan membuat manusia Membangun 3 lapisan tembok besar Untuk bertahan hidup Dan tidak dimangsa oleh Titan-titan yang ada di luar tembok Mikasa, Aaron dan Armin Yang penasaran dan mendekati tembok pelindung Namun mereka dikejutkan Dengan tiba-tiba tembok tersebut Runtuh karena serangan Titan Dan membuat suatu lubang Yang membuat Titan-titan itu Dapat masuk ke dalam Kota Titan-titan tersebut Mulai memangsa manusia Yang ada di dalam kota Dan memporak-porandakan kota Mikasa, Aaron Aaron dan Armin pun mencari perlindungan Mereka berlari Untuk mencari Tempat yang paling aman Namun di tengah jalan Mikasa yang ingin menolong Seorang bayi Membuatnya terpisah dari Aaron Yang masuk di dalam sebuah gereja Namun disini kita tidak tahu Apakah Mikasa mati atau tidak Karena saat Aaron dapat keluar Dari gereja tersebut Mikasa sudah tidak ada Dan orang-orang yang ada di dalam gereja Menjadi santapan Titan-titan tersebut Karena hal ini membuat Aaron Yang tidak dapat menolong Mikasa Sungguh merasa sangat-sangat bersalah Dua tahun setelah kejadian itu Tembok lapisan pertama sudah hancur Dan lahan pertanian yang ada Di tembok lapisan pertama pun Tidak dapat digunakan Terlihat Aaron dan Armin Bergabung dengan tentara pelindung Untuk menjalankan sebuah misi Misi ini adalah Menutup tembok pertama Yang berlubang dengan cara Meledakannya Agar tertutup oleh reruntuhan Setelah tembok tertutup Maka tentara tertara itu Harus membasmi Titan-titan yang ada Di dalam tembok Hal ini menariknya Bahwa misi ini bukan yang pertama Sebelumnya sudah ada Namun gagal Sebelum sampai lokasi Karena diserang oleh para titan Dengan sisa peledak terakhir Misi mereka merupakan Misi penentu Kelangsungan hidup manusia Misi pun dilakukan Pada malam hari Ketika penglihatan Para titan kabur Namun mereka tetap peka Dengan suara-suara Jadi misi ini pun Harus benar-benar senyap Malam pun tiba Dan mereka Bersiap untuk menjalankan misi Di tengah perjalanan Ada salah satu tentara Yang mendengar suara bayi Dan dia pun Menuju dari suara tersebut Aaron yang merupakan Temannya pun Berempati dan ikut Mengecek Suara tersebut Namun apa yang mereka temukan Sangat-sangat Mengagetkan Karena yang mereka temukan Adalah bayi titan Karena kejadian tersebut Membuat bayi titan itu Menangis dan Membangunkan para titan yang lain Sehingga kekacauan pun terjadi Aaron Armin berserta timnya Ditinggalkan oleh tim-tim yang lain Karena sungguh sangat Kondisi yang kacau Dan mereka Di instruksikan Untuk mencapai gedung tertinggi Dengan usaha masing-masing Agar mereka dapat Melarikan diri Dari tempat tersebut Akhirnya Mereka pun selamat Dengan bantuan Dari Sikisima Dan seorang wanita Yang diketahui bahwa Wanita itu adalah Mikasa Yang sangat ahli Membunuh titan Dan mereka pun Tiba di tempat Yang aman Sesuai dengan Instruksi yang mereka Dapatkan Waktu Ditinggal oleh Tim-tim yang lain Aaron menjumpai Mikasa Dan bertanya Apakah betul-betul Dia adalah Mikasa Dan memang betul Dia adalah Mikasa Disitu Mikasa Bercerita bahwa dulu Dirinya dan bayi Yang ia tolong Dimakan oleh titan Pada saat itu Sikisima datang Menolong Mikasa Namun sayang Bayi tersebut mati Aaron sangat sedih Diketahui bahwa Ternyata juga Sikisima dan Mikasa Memiliki hubungan Yang dekat Kondisi Melo pun Berubah menjadi Mendegangkan Karena tempat Persembunyian mereka Diketahui oleh Para titan Dengan sigap Mikasa dan Sikisima Langsung Membahs Mita-titan tersebut Misi lain Bom telah dimuat Di dalam truk Untuk menjalankan misi Namun sayang Bom itu Dicuri oleh Seseorang yang Bertopeng Entah itu siapa Namun di tengah jalan Ada salah satu Tentara Yang Mengambil Truk itu Untuk Menghancurkan Para titan Dengan cara Meledakan Bom tersebut Namun Hal itu Percuma saja Karena titan ini Akan kembali Utuh Setelah Dibom Lihat cerita Aaron pun Melawan Titan-titan tersebut Namun sayang Dia Dapat Dimakan oleh Titan tersebut Dan Mikasa yang Mengetahuinya Sangat Begitu Bersedih Dengan Kejadian yang Aaron alami Entah kenapa Titan yang Memakan Aaron Dia Meledak Dan Di dalamnya Terdapat Titan yang Berbeda Titan yang Memiliki Kecerdasan Diketahui Bahwa Titan tersebut Merupakan Aaron Dan Dia Menghancurkan Titan-titan Yang Ada Disitu Sehingga Dapat Menyelamatkan Teman-temannya Nah Seru gak Bagi kalian Para pencinta Anim dan Manga Pasti suka sekali Menonton Film ini Saya Merangkumnya Mungkin Tidak Lengkap Karena Akan Lebih Baik Jika Kalian Menonton Filmnya Langsung Bila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Mohon Maaf